Terdakwa Sudrajat Dimbiati, Hakim Agung Nonaktif, kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung Rabu Siang. Dalam sidang tersebut, Jaksa menghadirkan 4 orang saksi yang merupakan pemberi dan penerima suap kepada terdakwa untuk mengabulkan perkara kooperasi simpan pinjam inti dana Semarang. Bertempat di ruang utama Pengadilan Tipikor Bandung, kembali digelar sidang lanjutan perkara suap di Mahkamah Agung dengan terdakwa Sudrajat Dimbiati, Hakim Agung Nonaktif. Dalam sidang dengan agenda saksi ini, Jaksa penuntut umum menghadirkan 4 orang saksi yang juga merupakan terdakwa dalam perkara ini. Dua terdakwa merupakan pengacara, Yosep Parera dan Eko Suparno. Dua lainnya, Desi Yustria, Kepanitriaan Mahkamah Agung, dan William Pengusaha. Ketua Majelis Hakim mencecar pertanyaan kepada saksi Yosep Parera terkait perannya sebagai pemberi suap melalui ASN Mahkamah Agung Desi Yustria untuk pengurusan perkara kooperasi inti dana sebesar 200 ribu dolar Singapura. Kasus suap di Mahkamah Agung ini menjadi perhatian, di mana KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan saat pemberian uang suap. 13 orang dinyatakan sebagai terdakwa, tiga di antaranya merupakan Hakim Agung Mahkamah Agung. Pemberian uang yang untuk pengurusan perkara, tiga perkara itu, kasasi pidana, perdata khusus, dan PK kebangkitan. Nah ini yang kita gilis di situ. Nah, kita ketemukan dengan Desi dalam kaitan untuk mencocokkan tadi fakta. Satu faktanya, apakah fakta yang disampaikan oleh Desi dan Yusep ini, karena kan di sidang-sidang sebelumnya ada perkara yang lain yang ketika jadi saksi itu ada yang nggak match faktanya.